Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah Insyaallah pada kesempatan singkat ini kita akan mencoba mempelajari tentang bagaimana tips khusyuk dalam sholat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam khusyuk di dalam sholat itu bukan ketika seseorang itu lupa bahwa dia itu ada di dalam dunia atau ketika dia tidak memikirkan dunia sama sekali, tidak. Tetapi khusyuk di dalam sholat itu ada dua pilar utama yang harus dia perhatikan. Yang pertama gerakan dan bacaan dia di dalam sholat harus betul-betul sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasul tidak boleh ada sedikit pun yang menyimpang. Karena memang gerakan sholat dan bacaan sholat ini langsung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terima dari Allah SWT di saat beliau mi'raj. Maka ketika ada kelebihan sedikit atau kurang sedikit dia akan merusak sholat tersebut yang kedua ketika dia sholat dia harus pahami apa yang dia baca sungguh miris memang bacaan sholat yang kalau seandainya kita gabung dari takbir sampai akhir itu paling hanya sekitar 3 menit tetapi banyak dari kita umat Islam di Indonesia bacaan yang hanya 3 menit ini dia tidak paham apa yang dia baca maka PR dari kita bagaimana kita bisa untuk memahami bacaan yang kita baca sehingga sholat kita itu betul-betul menghadirkan hubungan antara kita dengan Allah SWT Sholat adalah salah satu pilar dalam rukun Islam pilar yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat sholat diwajibkan atas manusia sebagai satu berkah dan rahmat Allah SWT kepada ciptaannya wujud selamat menikmati sebanyak 68 kali perkataan sholat diulang dalam Al-Quran perintah sholat tak hanya disebutkan dalam perkataan yang sama namun juga disebutkan sebagai dua atau doa zikr atau mengingat juga disebutkan dalam bentuk gerakannya yaitu sujud dan rukun perkataan-perkataan ini menjadi dasar bagi kita bahwa sholat adalah bagian dari doa dan bagian dari berzikir dengan demikian kita harus memaknai kewajiban sholat sebagai bagian dari kehidupan kita dimana kata wajib bisa kita leburkan menjadi kata terbiasa sholat menjadi kebiasaan hidup manusia Islam bukan hanya sebagai bentuk takwa kepada Allah SWT namun juga menjadi identitas umat dimanapun kita berada sholat menjadi aktivitas yang melekat di mal di bandara di kantor di sekolah di tempat wisata pastikan bahwa langkah sholat kita tidak dihalangi oleh aktivitas apapun karena sejatinya mengingat Allah adalah mengingat nikmat yang telah dia berikan kepada kita mengingat bahwa kita hanya milik Allah semata kenikmatan udara yang kita hirup kenikmatan darah yang mengalir lancar di tubuh kita kenikmatan jantung yang berdenyut di dada kita dan kenikmatan waktu yang diberikan kepada kita jadi jika sholat sudah menjadi kebiasaan hidup dalam setiap gerak dan langkah maka sholat seperti apakah yang diridui Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah bagaimanakah caranya meningkatkan nilai khusyuk sholat kita kepada Allah SWT inilah contoh satu rokaat sholat khusyuk yang dimaksud Rasulullah baik ketika kita ingin sholat kita mencoba untuk melihat sholat Rasul yang pertama yang harus di waspadai oleh kita bersama ketika kita ingin sholat maka gunakanlah pakaian yang terbaik yang kita miliki jangan gunakan pakaian sembarangan karena Allah SWT sudah menegaskan pakailah pakaian terbaikmu ketika kamu ingin melaksanakan sholat itu yang pertama yang kedua sholatlah tepat waktu dan yang ketiga kita coba lihat begini ya bagaimana gerakan apa yang disampaikan oleh Rasul SAW karena Rasul menegaskan sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat tidak boleh ada satu gerakan pun yang tidak sesuai dengan apa yang disundahkan oleh Rasul yang pertama yang pertama adalah berdiri tegak menghadap Qiblat Qiblat di sana kita harus berdiri tegak menghadap Qiblat tangan harus ke bawah tidak boleh begini tidak boleh ke belakang tangan harus ke bawah lalu pandangan melihat tempat sujud tidak boleh melihat depan tidak boleh melihat atas bahkan ada beberapa larangan ketika seseorang itu dalam sholatnya melihat ke atas maka dia akan dilempar oleh Allah SWT pandangan menuju ke bawah kaki ini seluruhnya diminta untuk menghadap Qiblat jadi dari kaki pun ini harus lurus ke arah Qiblat tidak boleh agak sedikit mencong begini atau tidak boleh juga ah begini jadi kakinya harus lurus menghadap Qiblat setelah itu baru kalau semua posisi sudah betul-betul berdiri tegak lalu dilanjutkan dengan dalam hatinya dia meniatkan diri bahwa dia ingin melakukan sholat sholat apa yang akan dilakukan jangan sampai ketika dia sudah sholat dia baru bingung niat apa kira-kira tidak boleh ketika sudah baru dia naik ke takbiratul ihram ada dua versi dari takbiratul ihram yang disunahkan oleh Rasul SAW yang pertama sejajar dengan pundak tangan sejajar dengan pundak seperti contoh mungkin takbir Allahu Akbar sejajar dengan pundak dan tangan semuanya menempel ini versi yang pertama yang kedua Rasul SAW sejajar dengan telinga diangkat sampai dengan telinga disini itu ketika kita takbir dua versi Allahu Akbar atau versi yang kedua Allahu Akbar pandangan tetap ke bawah tidak boleh melihat kanan, kiri, atau depan selanjutnya dari kalimat itu bisa ada tiga macam boleh bersamaan ketika takbir Allahu Akbar bersamaan dengan gerakan atau bacaan dulu baru gerakan Allahu Akbar atau gerakan dulu atau bacaan dulu baru gerakan Allahu Akbar pandangan tetap ke bawah doa yang dia baca selama doa yang dia baca pandangan ke bawah tidak boleh ke depan tidak boleh ke atas dia boleh ke samping ataupun ke kanan ke kiri pandangan tetap ke bawah begitu selesai dari bacaan surat pendek yang dia baca maka setelah itu dia ruku setelah itu dia ruku ketika ruku mengangkat tangan lalu ketika mengangkat tangan posisi tangan itu harus ada di lutut dan posisi dia ketika ruku itu harus betul-betul 90 derajat 90 derajat lurus tulang punggung belakangnya itu lurus coba kita praktekan dari tangan di atas dada ingin berangkat ke ruku Allahu Akbar tangan persis ada di atas lutut tidak boleh ke bawah tidak boleh ke atas kenapa? karena patokannya ada di lutut kalau lutut ini pas maka ini juga akan pas lurus bahkan kalau seandainya kita letakkan minuman atau gelas yang berisi minuman maka gelas yang berisi minuman ini tidak akan tumpah pandangan mata bagaimana? pandangan mata tetap di ke tempat sujud bukan ke kuku bukan ke tengah bukan kemana-mana tempat sujud tidak boleh bergerak baru setelah itu kita angkat badan kita ke atas sambil bertasbih tetapi sambil mengangkat kedua tangan begitu dari ruku langsung naik sami'allah li man hamidah tangan kembali lurus pandangan juga kembali ke bawah lagi badan tetap tegak setelah membaca doa ketika berdiri begini lalu lanjut ke sujud ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika sujud bagaimana gerakan sujud itu supaya indah karena gerakan solat ini ketika kita ikuti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rasul maka gerakan itu betul-betul indah kita lihat begitu kita dari berdiri berdiri setelah itu kaki belakang tutup lima karena kaki belakang tidak boleh terbuka kita lihat Allahu Akbar satu lutut dua tangan maju tiga empat tempel lima kaki belakang ini posisi sujud posisi sujud ada tujuh anggota badan yang harus menempel di tempat sujud kita satu dahi dengan hidup dua tiga dua telapak tangan setelah itu dua lutut setelah itu jari bawah kaki jadi bawah kaki jadi bawah kaki ini semuanya harus nempel dan dia harus ditekuk supaya jari-jari ini menghadap kepada kiblat dan di belakang itu kaki tidak terbuka begini tapi nempel setelah ini dia baca doa sujud dengan tumak ninah baru setelah itu dia bangun untuk duduk diantara dua sujud Allahu Akbar setelah duduk diantara dua sujud dengan posisi duduk itu di atas kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan lalu dia membaca doa diantara dua sujud dengan tumak ninah setelah itu kembali ke posisi sujud langsung sujud Allahu Akbar ingat ada beberapa larangan yang dilarang oleh Rasul SAW ketika seseorang itu sujud yang pertama dia tidak boleh sujud seperti sujudnya anjing bagaimana sujudnya anjing sujudnya anjing itu ketika dia sujud tangannya ditempelkan ke bawah tangannya ditempelkan ke bawah ini dilarang lalu bagaimana dia harus menaikkan tangannya seperti ini bahkan Rasul SAW ketika sujud dengan menaikkan tangan seperti ini kalaupun ada anak kambing yang ingin lewat diantara tangannya itu bisa lewat dan beliau terlihat ya bahagian dalam sini terlihat jadi ketika sujud beliau mengangkat tangan ini jika memungkinkan tetapi kalau seandainya solat jamaah yang tidak memungkinkan maka disesuaikan saja dengan syarat tidak menempel lengannya ini di tempat solatnya atau di lantainya baru setelah itu langsung kita akan duduk tashahud akhir Allahu Akbar duduk tashahud akhir berbeda dengan duduk di antara dua sujud atau duduk di tashahud awal kalau duduk di tashahud akhir dia tidak duduk di atas kaki kirinya tetapi dia duduk di atas lantai kaki kirinya dia majukan ke depan tapi posisi kaki kanan tetap berdiri tegak dengan jari-jari diteguk lalu posisi mata kemana ketika seperti ini posisi mata tetap masih melihat kepada tempat sujud tidak berubah posisi mata tetap melihat ke tempat sujud kecuali ketika nanti tangan ini ketika tashahud akhir tangan mulai diangkat maka mata mulai melihat ke tangan mulai mata melihat ke tangan bukan tangan telunjuk ini ketika kita tashahud akhir kita angkat telunjuk kita maka mata kita yang tadinya melihat kepada tempat sujud berubah melihat ke telunjuk boleh dipraktekan langsung diangkat telunjuknya nah begitu telunjuk ini diangkat maka mata langsung melihat ke telunjuk dan Rasul salallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa gerakan tangan ketika orang itu bertashahud itu jauh lebih ditakuti oleh syaitan daripada pukulan gada dari neraka baru setelah itu setelah selesai dia bacaan doa tashahud akhir maka dia selesaikan dengan salam maka dia selesaikan dengan salam ketika salam tangan juga yang tadinya dia sudah posisi menunjuk dia normalkan kembali baru setelah itu salam ke kanan sekali salam ke kiri sekali salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau gerakan ini disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam maka satu poin dari salat khusyuk itu bisa kita amalkan tinggal bagaimana kita menyesuaikan doanya sesuai dengan sunnah rasul lalu kita menselaraskan apa yang kita baca dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita semoga ini bisa membantu para pemirsa sekalian bisa meraih kekhusyukan di dalam salat sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah s.wt assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh salat adalah metode komunikasi utama umat islam kepada sang kholik melalui salat kita mampu mengeluarkan isi hati dan segala gundah kepada sang pencipta karena itulah salat diwajibkan kepada manusia karena manfaatnya yang untuk diri manusia sendiri salat juga merupakan metode pembaikan kepribadian dengan salat kita dapat merefleksikan diri kita untuk menjadi rendah hati dan sabar salat menjadi ibadah dimana kita mengingat dan menelaah kembali pesan-pesan Allah kepada hambanya ibadah ini adalah ibadah yang mampu memperbaharui dan meningkatkan keimanan kita seperti surat al-fatihah yang dibaca diharapkan tak hanya diucapkan namun patut dipahami baik demi baiknya dengan inilah penghayatan salat pun dapat tercapai dalam firman Allah lainnya Allah mengingatkan kita akan salat sebagai benang merah yang menghubungkan dunia dan akhirat mengingat Allah di sini dapat diartikan sebagai salah satu bagian dari salat bahwa salat sebagai bukti nyata penghormatan kita kepada yang maha kuasa proses salat dari berdiri ruku sampai kita melakukan sujud adalah tanda dari merendahkan hati dan diri kita gerakan-gerakan inilah yang seharusnya membuat kita sadar bahwa semakin banyak kita melakukan gerakan salat kita akan menjadi semakin rendah diri dan puncak dari kerendahan diri itu adalah saat kita bersujud kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam dan kita hanyalah ciptaannya miliknya dengan demikian salat salat harus juga dimaknai sebagai tempat untuk melepaskan segala kesombongan diri Rasulullah bersabda kepada muslim yang berwuduk secara sempurna lalu salat luar rukaat dengan wajahnya dan hatinya secara khusus maka surga adalah hadiah baginya hadith riwayat Abu Dawud dalam hadith ini Rasul memberitahu kita bahwa salat harus dilakukan dengan hati yang juga sedang salat bukan sedang mengingat pekerjaan keluarga dan lainnya dan untuk memulai salat yang khusus haruslah dimulai dengan menyempurnakan cara berwuduk kita mulai dari niat hingga cara membasu anggota tubuh kita inilah langkah pertama perwujudan dari salat yang khusus dalam firman Allah lainnya Allah menjelaskan bagaimana kita dapat meraih kehusuan dalam salat dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusus yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 hingga 46 kematian kematian rupanya telah digariskan sebagai jembatan kesadaran manusia untuk kembali mengingat Allah karena dengan mengingat kematian jiwa setiap manusia akan otomatis terpanggil untuk khusus orang yang mengingat kematian berada pada titik memiliki keyakinan penuh kepada Allah orang yang menyerahkan hidup dan matinya hanya untuk Allah sehingga semua amal ibadahnya zakatnya puasanya solatnya benar-benar dirasakan sebagai sebuah perjalanan untuk berkomunikasi secara langsung kepada Allah nilai khusus akan bertambah jika kita dapat betul-betul memaknai doa dan firman Allah yang kita ucapkan saat kita mengucapkan takbir kita harus benar-benar meyakini takbir itu bahwa hanya Allah yang maha besar sebuah ikrar yang menyatakan kebesarannya saat kita membaca surah Al-Fatihah kita pahami satu persatu kata dalam setiap ayatnya seperti saat kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin kita harus paham makna dari ayat tersebut dan memaknainya dengan benar kita memanjatkan puji dan bersyukur kepada Allah sebagai Tuhan alam semesta lalu dilanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim Maha Pengasih dan Maha Penyayang kita rasakan dalam jiwa kita seberapa besar kasih sayang Allah kepada kita Maliki Yomid Raja dari Hari Pembalasan demikian pula dengan setiap ayat lainnya dari surah yang akan kita baca kemudian saat kita ruku kita menundukkan diri kita sebagai bentuk penghormatan dan bentuk penghormatan kita yang paling utama adalah saat kita bersujud di saat yang bersamaan kita pahami setiap kata doa yang kita ucapkan doa yang kita panjatkan doa sujud nabi seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud subhanah robbal a'la wabihamdihi keagungan hanya milik Allah semata dalam hadith riwayat bukhari dan muslim doa sujudnya agak lebih panjang subhanaka Allahumma rabbana wabihamdika Allahumma gfirli keagungan hanya milik mu ya Allah ya Tuhan kami dan segala pujian hanya untukmu ya Allah ampunilah kami di antara keutamaan sholat yang khusyuh adalah ditinggikannya derajat kita baik di dunia maupun di akhirat Allah azza wa jalla melihat manusia dari imannya sehingga kekhusyuhan kita dalam melaksanakan sholat menjadi amalan yang utama agar sholat kita dapat diterima mereka bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan dan supaya Allah menambah karunianya kepada mereka dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas Al-Quran Surah An-Nur ayat 36 hingga 38 Demikianlah cara menggapai khusyuk dalam sholat bukan dengan semata melihatkan khusyuk tetapi dengan memahami dengan betul apa makna sholat dan makna bacaan sholat mendalami dan merasakan dalam jiwa semua bacaan sholat perkataan demi perkataan dan hanya melalui pemahaman saja kekhusyukan dalam sholat dapat dirasakan semoga episode ini bermanfaat bagi kita semua agar kita terjauh dari sifat riak dalam sholat dan lebih dekat kepada yang maha esat terima kasih atas perhatian Anda wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati